Pertama, penting untuk diingat bahwa tidak semua bangsa Arab memiliki pandangan yang seragam terkait konflik Israel-Palestina. Ada keragaman pandangan di seluruh dunia Arab, dan sebagian besar pendapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, sejarah, dan kepentingan nasional. Beberapa alasan yang mungkin menjelaskan mengapa sebagian bangsa Arab tidak mendukung Palestina atau tidak terlibat secara aktif dalam dukungan terhadap perjuangan Palestina meliputi. Prioritas nasional dan regional Beberapa negara Arab mungkin memiliki prioritas nasional atau regional yang dianggap lebih mendesak atau penting daripada konflik Israel-Palestina. Misalnya, konflik internal, keamanan nasional, atau ancaman regional dapat menggeser perhatian mereka dari isu Palestina. Persaingan dan hubungan diplomatik Beberapa negara Arab mungkin memiliki hubungan diplomatik atau ekonomi yang kompleks dengan Israel atau negara-negara barat yang mendukung Israel. Ini bisa menjadi faktor yang menghambat hubungan terbuka terhadap Palestina. Pola perubahan politik Dinamika politik di dunia Arab dapat berubah dari waktu ke waktu, dan dukungan terhadap isu tertentu dapat dipengaruhi oleh perubahan pemerintahan atau pergeseran kebijakan. Ketidaksetujuan terhadap pendekatan Palestina, tidak semua bangsa Arab setuju dengan pendekatan politik atau strategi yang diambil oleh pemimpin Palestina. Ada perbedaan pendapat mengenai langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai solusi konflik. Sementara sebagian bangsa Arab mungkin tidak terlibat secara aktif dalam mendukung Palestina, banyak juga yang masih memberikan dukungan politik dan moral terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan. Sementara sebagian bangsa Arab mungkin tidak terlibat secara aktif dalam mendukung Palestina, banyak juga yang masih memberikan dukungan politik dan moral terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan. Dukungan Iran terhadap Palestina terkait dengan beberapa faktor, termasuk aspek sejarah, agama, dan kepentingan politik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Iran mendukung Palestina. 1. Solidaritas Islam Iran, sebagai negara mayoritas muslim dengan mayoritas penduduk syiah, merasa memiliki kewajiban moral dan agama untuk mendukung saudara-saudara muslimnya di Palestina, yang mayoritasnya adalah muslim sunni. Isu Palestina sering dianggap sebagai perjuangan umat Islam melawan pendudukan dan ketidakadilan. 2. Anti-Israel dan Anti-Zionisme Sejak revolusi Islam Iran pada tahun 1979, resim Iran telah secara terbuka mengecam Israel dan mengadopsi sikap anti-Zionis. Pemerintah Iran percaya bahwa Israel adalah entitas yang tidak sah dan berdiri di atas tanah yang seharusnya dimiliki oleh orang Palestina. Dukungan ini mencakup bantuan finansial, logistik, dan dukungan politik. 3. Konflik dengan Amerika dan Israel Iran memiliki hubungan yang sangat tegang dengan Amerika Serikat dan Israel. Dukungan terhadap Palestina menjadi salah satu cara bagi Iran untuk mengekspresikan oposisi terhadap kebijakan regional dan global Amerika dan Israel. 4. Pengaruh di kawasan Dukungan terhadap Palestina juga merupakan bagian dari upaya Iran untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Dengan mendukung gerakan perlawanan di Palestina, seperti Hamas dan jihad Islam, Iran dapat memperoleh kehadiran dan pengaruh yang lebih besar di wilayah tersebut. 5. Isu kemanusiaan dan hak asasi manusia Iran menekankan dimensi kemanusiaan dan hak asasi manusia dari konflik Israel-Palestina. Mereka menganggap pendudukan Israel sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menekankan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Dukungan Iran terhadap Palestina menjadi salah satu aspek dari dinamika kompleks di kawasan Timur Tengah, dan seringkali menjadi sumber ketegangan dengan negara-negara lain, terutama Israel dan negara-negara barat. Terima kasih telah menonton!